Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sebuah umpan yang diberikan Samson kembali kali ini Pemirsa Samson berikan Oh Ryo, Ryo Sayang sekali Pemirsa Bagaimana body shape yang dilakukan oleh Ryo tadi Udah bagus sekali ya Tapi tampaknya memang belum beruntung saja Pemirsa Ryo Matsumura Iya sebenarnya kuncinya ada di kaki dari seorang Samson Larif Bagaimana penetrasi dia masuk ke dalam Walaupun ada pergerakan dari Abdul di sebelah kiri Tapi dia memilih memberikan umpan kepada Maisidoro Ketika dia sudah melakukan turning dengan sangat baik Tapi finishingnya Rensu Iya Dan sekarang ada peluang yang dimiliki lagi Pemirsa oleh Alphard Tindakan lagi bola kepada Gavin Gavin Kwan Sundulan baik Goal Berikan semangat Pemirsa Ryo Matsumura Berhasil mencetak gol Pemirsa menerima umpan dari Gavin Kwan Dan merubah skor menjadi 1-0 saat ini persis solo goal Atas Bali United Umpan yang begitu baik dari seorang Gavin Kwan Dan tandukan yang begitu brilian dari seorang Ryo Membuat untuk sementara persis solo goal Goal yang sangat indah saya pikir Rensu Iya Ini adalah goal perdana dari Ryo Matsumura di sepak bola Indonesia Untuk itu bisa kita ucapkan selamat datang Ryo Matsumura di sepak bola Indonesia Dan dia akan membalas dengan ucapan domo arigat Iya menarik ya Bagaimana penempatan posisi dia ya Ketika Gavin Kwan spasso di lini depan Dan mereka disiplin di area pertahanan mereka Dan kali ini bahaya Ryo Matsumura Goal Braise Dicatatkan oleh Ryo Matsumura pemirsa di Stadion Manahan Solo Dan membuat skor menjadi 2-0 saat ini persis solo goal atas Bali United Pertemuan dari juara Liga 2 dan juara Liga 1 musim lalu Di BRI Liga 1 malam hari ini Ia terlihat bagaimana umpan mendatar yang sangat baik Finishing yang sangat brilian Dari seorang pemain yang akhir mencetak gol keduanya Ryo Matsumura Bagaimana para pemain dari Bali United Terlambat untuk menutup Sebuah klesin yang dilakukan oleh Ryo Matsumura Ya pemain brilian 28 tahun pemirsa Yang sebelumnya bermain di Thailand ya Di Polistero Saat ini berhasil mencetak gol yang kedua Di musim ini bagi persis solo Sempat juga dia bermain di J-League yaitu di Vizal Kobe Selamat menikmati